Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Senang sekali saya Nana Salko Belakung Menemani sahabat semuanya selama 30 menit ke depan Dalam acara Pira Usaha Baru Hari ini saya ditemani oleh Sampu Pengusaha di bidang kini Nah ini cocok banget buat sahabat semuanya Yang senang cemulah-cemulah Nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Yaitu dengan Ibu Siti Halo Nah Ibu Siti ini adalah Pemilik dari Sembilan apa nih namanya Kacang Laudia Kacang Laudia Oke Nah kenapa nih Ibu namanya Beli-beli dengan brand Laudia Kacang Karena itu Kacang-kacang Saya kan ada 3 Satu namanya Pake D&D Laudu Satu namanya kan yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Oke Jadi Laudia itu adalah nama Dari Gabungan Nama Anak-anak Ibu ya Oke Nah pengen tau juga dong Gimana sih awal mulanya Ibu berkitrah di bidang bisnis Awalnya saya lagi Nah Iya Kenapa Bermukung Karena Tunggutan lah Tunggutan Anakku udah banyak Jadi harus keluar Nah sekarang Mulailah usaha di luar Di rumah kan Asa nganggur Kesel ya Kesel Jadi Kacang-kacang lagi ke warung-warung, ke warung-warung ke depan, akhirnya lama-lama saya ke toko leorek, saya ke terasma, saya terus lama-lama berkembang-perkembang, sekarang lebih bagus, lebih bagus ya. Oke, nah itu dimulainya pada tahun berapa? Saya mulai usahanya 2010. 2010? Ya, mulai usahanya. Dan sampai sekarang masih eksis Bu. Sampai masih. Oh, udah 6 tahun lebih ya? Ya, memang. Nah, pada awal mulanya kan Ibu mulai bisnisnya itu ke warung-warung nih. Nah, itu dalam package yang kecil-kecil untuk anak-anak atau gimana? Ya, untuk anak-anak. Ya, kamu bisa anak-anak buku, dengan anak-anak, anak sekolah gitu. Tidak ada ketat, ya. Ya, sekarang pun udah merambat soal formasi yang udah. Barung masih dikasih. Nah, kamu suka. Nggak mau budu saya tinggal ini, karena saya nggak nyang. Tapi, jangan begitu juga. Jadi, hari pacang kan leksibel ya. Yang masuk, ini bisa pemacang. Besar. Enak. Paling enak, ketatuan pacang, ketatuan luaran. Ya. ibu kan dari sekian banyaknya bisnis di dunia ini, kenapa ibu memilih untuk berbisnis kacang? karena kacang itu kan anak-anak suka, orang luasa suka, karena kacang keroja itu enggak keras, jadi kakek-kakek nenek-nenek juga bisa makan sama kacang. karena ibu melihat dari anak-anak ibu sendiri suka kacang, jadi pada akhirnya ibu membuat bisnis dari kacang. nah kacangnya itu kan banyak jenisnya ibu ya, ibu biasanya kacangnya itu apa sih kacang tanah atau kacang apa? ibu biasanya itu dari kacang tanah, kacang sarangnya bukan barang kacang, kacangnya kacang keban. keban-keban juga tidak terasa tapi keban tahun ini sampai kembang juga bergabung, jadi saya milihnya itu karena rasanya lebih manis, dan konsumen sudah dari awalnya, jadi kalau tadi sama ibu tidak enak, misalnya juga tidak pede, jadi saya pede di konsumen juga tidak tercewa. oke, awal mulanya ibu akhirnya menemukan kacang yang serap di hati nih, gimana dong bu ceritanya? saya dulu kan memang pertama karena kacang itu bantung di bebas ya, karena semuanya orang bisa serenya yang saya punya, karena ini juga rasanya dari pengunan, dari rahasia nenek moyang, orang lain belum tentu bisa. terus saya tuh dibangin terus gimana, terus saya kan terlalu ada pelatihan tuh, secara memasang kembali, secara bikin proses produksi yang bagus, siap-siap, misalnya itu diterapkan ke barang peti, sampai ini. oke, jadi awalnya memang ibu memilihnya kacangnya di pasar-pasar biasa awalnya, atau gimana ya bu? saya belinya langsung ke prosesnya, jadi kalau tidak siap kan bu, sudah langsung beli banyak ya? nah, terus ibu, akhirnya sekarang di 2017 awal ini ya, jadi bener-bener ada pemilihannya sendiri ya bu ya, nggak masal ya? nah, terus ibu, akhirnya sekarang di 2017 awal ini ya, gimana nih hasil penjualannya meningkatkah? oke, 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 dan kita masih akan ngobrol-ngobrol ya bu ya, contohnya mengenai produknya ini, nah, di Laudia kacang ini juga nggak, biasanya kan kalau sahabat di rumah mungkin tahu kacang ya, udah kacang rasa ayam bawang selesai gitu ya bu ya, rasa, rasanya saja sudah selesai, tapi di Laudia kacang ini ada berbagai varian ya bu ya, kacangnya ya, ada varian banyaknya, dan kita kan ngobrol nih mengenai varian banyaknya, dan seperti apa sih penampakan dari kacang Laudia ini yang bikin orang-orang jadi makin ketagihan ya bu ya? dan makanya jangan kemana-mana tetap bersama kami di Wira Usaha Baru